Anda menyaksikan news update, di tengah pandemi otoritas kecamatan Pancoran membagikan sekitar 400 kartu Jakarta Lansia atau KJL bagi warga Lansia dan penyandang disabilitas. Pembagian kartu ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat usia lancur di tengah pandemi COVID-19. Ratusan warga kecamatan Pancoran juga turut menjalani tes kesehatan sebelum mendapatkan kartu Jakarta Lansia. Pihak kecamatan dan Puskes Bas Pancoran mengatakan tes kesehatan ini dilakukan untuk memastikan status kesehatan warga. Tes kesehatan hari ini juga diikuti banyak peminat sehingga penyaluran kartu dan tes kesehatan berjalan cukup efektif. Kartu yang akan kita bagikan ini selama dua hari yaitu sebanyak 418 orang yang mendapatkan kartu Jakarta Lansia di wilayah kecamatan Pancoran. Jadi kartu ini juga selain Lansia juga dibagikan kepada para penyandang disabilitas ya. Kemudian untuk supaya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, physical distancing kita, maka untuk kegiatan ini kita bagi 4.